Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman don't forget millenials jadi lagi generasi millenials yang cerdas open your mind and see the world nah balik lagi di video ketiga bareng gua Muhammad Rizky Amarta nah kali ini gua bakal ngejelasin asal-muasal kaca spion apakah kalian pada tahu asal-muasal kaca spion itu bagaimana nah sekarang gua bakal jelasin ke kalian semuanya nah pada awal abad ke-20 dunia balap baru berkembang pada saat itu mobil balap belum lengkapi dengan kaca spion jadi pada waktu itu pembalap-pembalap tuh nggak memakai kaca spion kanan-kiri pada saat itu di mobilnya nah untuk melihat ke belakang pembalap itu mengandalkan asistennya awalnya asisten itu bertugas untuk memperbaiki kerusakan pada mobil kayak misalkan ada kerusakan mesin kerusakan ban atau olinya bocor atau apapun itulah yang berhubungan dengan kerusakan mobil nah namun ketika mobil semakin jarang rusak profesi asisten berubah berubah alih menjadi pengamat nah ketika mobil semakin jarang rusak profesi asisten pun berubah alih pada saat itu asisten berubah alih menjadi pengamat ia mengamati keadaan lalu melaporkan ke si pembalap kayak misalkan pembalap lagi mau pindah jalur dari jalur kiri muka kanan nah itu yang ngeliatin si asistennya misalkan ngeliatin kayak misalkan dia mau pindah jalur si asisten ngeliatin kosong atau enggak di belakangnya nah pada saat itu itulah ada fungsi asisten suatu ketika pada tahun 1911 ada pembalap bernama raiharon nah si raiharon itu kesulitan tuh mencari asisten untuk turnamen di acara India polis 500 nah karena udah mau hari terlihatnya belum nemu kaca sepian juga akhirnya dia ngakalin nih Nah ngakalin jangan cara apa jangan ngakalin dengan cara memasang cermin di mobilnya di bagian mobilnya nah akal itu tersendiri juga haran terinspirasi dari sesuatu yang pernah dia lihat yaitu kereta kuda mungkin di kereta kuda itu ditaruhin cermin di kanan kirinya atau gimana pokoknya yang jelas dia terinspirasi dari yang dia lihat itu yaitu kereta kuda nah trik heran ternyata membuahkan hasil yang baik dia tetap melihat ke belakang tanpa asisten selain itu dengan berkendara sendiri mobil heran juga melaju lebih cepat karena mungkin kan nggak ada beban nggak ada bawaan di belakang jadi mobil terasa enteng dan jadi lebih cepat nah heran pun memenangkan lomba tersebut nggak ada yang nyangka kalau di musim selanjutnya hampir seluruh peserta seluruh kontestan pembalap itu rata-rata di mobilnya udah menggunakan kaca spion jadi udah serupa semua tuh menggunakan kaca spion nah sejak saat itulah spion semakin merebak bahkan pada zaman itu di kendaraan-kendaraan penumpang biasa juga udah dipakein tuh kaca spion nah tapi penemu kaca spion bukanlah Roy Heron penemu kaca spion sebenarnya adalah Elmerberger yaitu pada tahun 1914 fungsi kaca spion juga adalah agar bisa melihat ke area belakang dengan mudah nah sehingga kita bisa berkendara dengan aman nih jadi fungsi spion sangatlah berarti lah bagi kita untuk melihat ke belakang jadi biar lebih aman biar lebih nggak was-was biasanya dua kaca spion pada bagian kiri dan kanan yang ada di sisi luar mobil itu berfungsi untuk membantu pengendara yang ingin berbelok atau pindah jalur atau mau parkir nah itu berguna banget tuh apalagi kalau misalkan di jalan tol atau malem-malem sama malem-malem lagi malem-malem di jalan tol nah itu kan gelap banget tuh kalau jalan tol nggak di lampu sama sekali nah biasanya orang jarang melihat tuh nah justru kalau ada spion jadi lebih mudah itu lagi jadi lebih mudah dan lebih aman untuk berkendara di manapun nah mungkin sekian pemberitahuan asal-muasalkan spion dari gua mungkin kalian bisa cek-ceknya di situs-situs web manapun itu lebih lengkap ya udah mungkin segitu ya dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati